Di Pemirsa Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru di kasus korupsi Best Transceiver Station ataupun BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satu tersangka itu adalah pihak swasta berinisial WP. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan satu lagi tersangka terkait kasus korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Jampitsus Kejaksaan Agung mengumumkan penangkapan terhadap inisial WP. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan penangkapan WP dilakukan di kawasan Bandar Udara Kulon Progo, Yogyakarta pada Senin 22 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dibantu tim dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Menteri Kulon Progo. Ketut Sumedana mengatakan WP diduga merupakan orang kepercayaan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Irwan sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Menurut Ketut, WP diduga menjadi penghubung antara pihak dalam kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo. Setelah ditangkap, WP lalu dibawa ke Gedung Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung di Jakarta. Setelah diperiksa, WP langsung ditetapkan menjadi tersangka. Kejaksaan Agung juga langsung melakukan penahanan terhadap WP untuk 20 hari pertama sejak 23 Mei 2023. hingga 11 Juni 2023. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Salim Bacabang Kejaksaan Agung. Melalui tim penyidik kejaksaan Agung muda tindak pidana khusus, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan menetapan tersangka atas nama WP, yang notabene orang swasta, yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IHA, yaitu Komisaris PT Sulitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IHA, selaku Komisaris PT Sulitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salim Bacabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. WP menjadi orang ketujuh yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1 hingga Paket 5 di Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, Kejaksaan sudah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Galumbang Menaksi Manjuntak, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Setelah melakukan penyedikan terhadap tersangka ini, Kejaksaan Agung juga menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Kyaplate menjadi tersangka ke-6. Pengumuman penetapan tersangka terhadap Joni dilakukan pada 17 Mei 2023. Dalam kesempatan yang sama, Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap kadir partai NASTEM tersebut. Kejaksaan menduga sebagai Menteri dan Pengguna Anggaran. Joni Kyaplate memiliki peran sentral dalam proyek tersebut BTS 4G di Kementerian Kominfo. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap jaringan perdagangan narkoba. Ada sebanyak 15 kasus yang berhasil diungkap. Bahkan 1 kasus narkoba jenis ekstrak ganja dibawa oleh warga negara asing asal Uganda. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam kurun waktu 3 bulan berhasil mengungkap 15 kasus peredaran narkoba. Bahkan dari 19 tersangka, 1 diantaranya warga negara asing asal Uganda. Narkoba yang berhasil diungkap melalui dari sabu sebanyak 390 gram, ganja seberat 110 gram, serta ekstrak ganja atau THC seberat 476 gram. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, 1 kasus tetrahidrokanabinol atau ekstrak ganja tersangkanya merupakan warga negara Uganda. Pelaku diamankan pada saat mengambil barang yang dipesan dari Nigeria, modus penyelundupan barang dibungkus dengan peralatan mandi. Tony WNA asal Uganda membeli ekstrak ganja beralasan untuk pengobatan. Wakil Kepala Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKB Peraden Jauhari menjelaskan, dalam kurun waktu periode Maret hingga pertengahan Mei 2023, pihaknya berhasil mengungkap 15 kasus peredaran narkoba. Satu diantaranya jaringan internasional berupa tetrahidrokanabinol atau ekstrak ganja dengan tersangka WNA asal Uganda. Kasus ini masih dikembangkan untuk mengungkap jaringannya. Alhamdulillah selama kurun waktu hampir kurang lebih 2 bulan, dari Februari sampai dengan Mei 2023. Jajaran saat narkoba telah berhasil mengungkap jaringan narkoba, baik nasional maupun internasional, dengan memproses 19 tersangka. 18 tersangka warga negara Indonesia, kemudian 1 tersangka warga negara asing. Semua diproses dan alhamdulillah berhasil kita amankan barang bukti sabu sebanyak 309,72 gram, ganja 110,09 gram, ganja sintetik 3.467,8 gram, kemudian MD-MB 92,76 gram, MD-MB IM-CA 33 gram, dan THC 476 gram. Dan alhamdulillah dari 19 tersangka ini masih terus kita kembangkan ke jaringannya, sehingga baik itu bandar, pengedar, dan semuanya bisa kita proses sampai ke akar-akarnya. Atas berbuatannya para pelaku di jerat pasal 114 ayat 2 Subsider pasal 111, serta Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Mama Tegar Alfian Sageruda TV melaporkan dari Tangerang, Banten.